Intro Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile Lebih mudah investasi emas Berbagi manfaat tawad wakaf Cari lokasi masjid Bahkan lebih mudah buat eksis Buka rekeningnya juga bisa dimana aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Sahabat akurat.co yang berbahagia Dimanapun berada Alhamdulillah Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalankan ibadah yang sangat-sangat mulia Sahabat akurat.co yang berbahagia Ibadah puasa Ramadan adalah merupakan Satu ibadah yang diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman Sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumusyiam Kama kutiba ala allazina minqablikum La'allakum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan Ibadah puasa Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu Tujuannya apa? Kita diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa Adalah supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa Jadi yang saya ingin katakan bahwa Ibadah puasa Ramadan Adalah merupakan salah satu ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui firmannya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Sahabat Al-Baqarah yang berbahagia Yang dirahmati Allah dimanapun berada Selain merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu merupakan perintah syariat Ibadah puasa Juga merupakan suatu kebutuhan Dalam artian Sesuatu yang seharusnya dilakukan Oleh manusia Bahkan Profesor Quresihab Dalam tafsirnya menyatakan Andai saja Umat Islam mengetahui Mengetahui Manfaat dari Ibadah puasa ini Kalaupun tidak ada ayat tentang Kewajiban puasa Pasti akan melakukannya Oleh karena itu dalam Kesempatan Yang Terbatas ini Saya akan menjelaskan tentang Puasa Dan kaitannya dengan kesehatan Nah Namun sebelum itu Sebelum menuju pembahasan Tentang kebutuhan manusia Untuk kesehatan Dalam melakukan puasa Perlu juga diketahui Ada kebutuhan ruhaniya Jadi selain Selain syariat Selain merupakan Perintah syariat dari Allah Ternyata ibadah ini Merupakan kebutuhan Kebutuhannya ada dua Baik kita Kebutuhan ruhani Yang kedua Kebutuhan badani Atau kebutuhan jasmani Nah kebutuhan ruhani itu apa? Kebutuhan yang sifatnya ruhani Jadi selama satu tahun ini Kita Beribadah secara Biasa-biasa saja nih Sholat sekedar sholat Puasa juga Kadang-kadang saja Bahkan mungkin ada yang Tidak pernah berpuasa Puasa sunnah itu Tetapi di bulan puasa ini Kita ditempat benar-benar Untuk Meningkatkan Sisi spiritual kita Kita Dianjurkan Untuk terus membaca Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Kita juga Dituntut untuk Melaksanakan sholat taraweh Selama Sebanyak 23 kali Atau 11 kali Artinya disitu Apa? Spiritualitas kita Terus ditempat Sehingga antara Kebutuhan jasmani Dan kebutuhan ruhani Di bulan Ramadan ini Kita stabil Tidak hanya Kita banyak makan Tidak hanya kita banyak minum Yang itu merupakan Urusan-urusan badan Tetapi juga harus Ada kebutuhan rohani Yang harus kita Harus kita Jalankan Supaya stabil Nah di bulan puasa inilah Momennya Di bulan puasa inilah Waktunya Kita untuk Menguatkan Nilai-nilai spiritual kita Karena Saya yakin Di lain bulan puasa Tidak semua kita Kemudian melaksanakan Puasa Ibadah puasa sunnah Misalnya puasa sunnah Dawud Ataupun Puasa sanin kamis Dan sebagainya Nah yang kedua Yang kedua adalah Kebutuhan Tadi yang pertama Kebutuhan yang sifatnya Spiritual Atau kebutuhan ruhani Nah yang kedua adalah Kebutuhan jasmani Jadi ternyata Orang yang menjalankan puasa Itu bukan akan sakit Tetapi justru akan sehat Sehat Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam salah satu Hadisnya pernah bersabda Sumu tasihuh Puasalah kalian wahai umat Umatku kata nabi Maka kalian akan Akan sehat Ternyata benar Hadis ini bukan main-main Hadis ini ternyata Sejalan relevan Dengan riset-riset Yang dilakukan oleh Tenaga medis Oleh dokter Oleh Tenaga-tenaga Kesehatan Di dalam Di dalam suatu riset Dikatakan bahwa Orang yang berpuasa Itu 80% Akan menjadi Diri yang Apa Sulit untuk terkena Penyakit jantung Jadi orang yang Berpuasa satu bulan Dikatakan Di dalam riset itu Dikatakan Orang yang menjalankan Puasa minimal Satu bulan Satu kali Itu dia akan Terhindar Dari penyakit jantung 80% Daripada orang yang Tidak menjalankan Ibarat puasa Nah kemudian Ada lagi Yang mengatakan Bahwa orang yang Berpuasa Juga Kecil kemungkinan Akan terkena Penyakit kanker Nah itu Hasil riset Juga mengatakan Seperti itu Bahwa Orang yang Melaksanakan puasa Itu akan Apa Akan 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 sulit Untuk terkena Penyakit Penyakit kanker Sahabat akurat Dotko yang berbahagia Kalau kita Kembali kepada Quran surat Al-Baqarah Ayat 183 Tadi Ternyata Puasa Bukan hanya Diwajibkan Untuk Orang-orang Yang beriman Dalam arti Umat Nabi Muhammad Tetapi juga Umat-umat yang Yang lain Makanya Di dalam Redaksi Ayat itu Dikatakan Sebagaimana Diwajibkan Bagi Umat-umat Sebelum Sebelum Umatnya Dari Muhammad Nah Yang menarik Sahabat akurat Dotko Dalam Salah satu Artikel Jurnal Dikatakan Bahwa Tidak hanya Manusia Yang Menjalankan Puasa Dalam artian Tidak makan Dalam beberapa Hari Untuk Kesehatan Demi Kesehatan Tetapi juga Binatang Misalnya Misalnya Ulat Dikatakan Disana Ada ulat 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 Itu Ternyata Ketika Dia Akan Menjadi Kepongpong Untuk Berhasil Menjadi Kepongpong Dalam Proses Itu Ulat Tidak Boleh Makan Tidak Makan Jadi Dia Harus Menahan Jangan Sampai Ia Makan Supaya Ia Berhasil Menjadi Kupu Kupu Kalau Misalnya Dalam Proses Itu Dia Makan Si Ulat Ini Maka Dia Akan Gagal Menjadi Kupu Kemudian Ada lagi Dikatakan Juga Ular Jadi Ular Ini Ketika Misalnya Mau Ganti Kulit Itu Kalau Misalnya Kulitnya Ingin Keras Pasti Ular Harus Keras Kalau Misalnya Tidak Keras Kulitnya Maka Dia Akan Ketika Berjalan Akan Apa Kulitnya Akan Bahaya Ketika Terkena Barang Barang Yang Ia Lewatinya Oleh Karena Itu Ular Ini Dikatakan Ketika Dia Sedang Akan Berganti Kulit Maka Dia Melaksanakan Dalam Bahasa Sekarang Dinamakan Dia Berpuasa Atau Tidak Makan Dalam Beberapa Hari Begitupun Ayam Jadi Ayam Ini Ketika Mengerami Mengerami Telurnya Untuk Kemudian Supaya Bisa Jadi Itik Jadi Anak Itu Juga Harus Tidak Makan Harus Menjaga Diri Tidak Makan Jadi Ternyata Luar Biasa Manfaat Puasa Ini Tidak Hanya Manfaat Yang Sifatnya Spiritual Tidak Hanya Manfaat Yang Sifatnya Batin Tidak Hanya Manfaat Yang Bisa Menjadikan Kita Sebagai Orang Yang Bertakwa Tapi Insya Allah Kita Semua Yang Menjalankan Puasa Akan Menjadi Diri Yang Sehat Terhindar Dari Penyakit Terhindar Dari Berbagai Macam Penyakit Yang Bisa Menyerang Tubuh Kita Semua Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Berita Berita adalah Napas Peradaban Menjadi Tanda Bergeraknya Zaman Ada Masa Kertas Ditimpa Tinta Kini Memujud Dalam Portal Berita Empat Tahun Akura.co Hadir Sajikan Berita Dan Data Mutakhir Politik Hukum Ekonomi Gaya Hidup Hiburan Dan Cerita Orang Tenar Semua Lengkap Cepat Tepat Dan Benar Langkah kami Adalah Nyata Penuh Sukacita Mencari Berita Menelusuri Jalan Menggali Fakta Menulis Berbasis Data Berpegang Teguh Pada Independensi Adalah Prinsip Kami Menguji Informasi Adalah Kunci Tak Campurkan Fakta Dan Opini Menjaga Keseimbangan Narasi Inovasi Adalah Nafas Kami Kaum Muda Yang Haus Berkreasi Kembangkan Diri Adaptasi Kontribusi Demi Kemajuan Negeri Kernyataan Sikap Ini Menjaga arts Negeri Dimana I Two Three Two Three Seven Three Seven Seven Three Seven Seven